assalamualaikum oke ketemu lagi di channel kami channel penebar kebaikan disini kita kali ini akan mereview sebuah antena sebelumnya jangan lupa ya subscribe ya karena subscribe itu gratis dan komen pastinya ya karena kalau kalian komen saya lebih suka jadi saya lebih semangat lagi nanti buat video untuk kalian semuanya ya nah pantangi terus channel kami sampai habis tinggal kulit pembalut tulang nanti tulang pembalut kulit apa kebalik ya disini kita akan review sebuah alat lagi disini yaitu nano vna ya untuk pengukuran antena nah apa yang perlu kalian hindari atau yang lain sebagainya nanti akan kita ulas disini oke ya oke nah ini antenanya sudah kami setting ya ini ya seperti yang diinginkan pembeli disini kami menggunakan kabel jenis heliac seperempat ya nah kabel yang top marka top tapi murah harganya dibandingkan kabel yang lainnya nah apa yang mau kita review disini oke disini kita sudah siapkan alat ya yang namanya nano vna disini apa sih nano vna itu spektrum analiser kelihatan gak ini spektrum analisernya oke ya nah ini ya ini sudah saya kalibrasi disini kita lihat hmm karena di siang bolong ya agak gak kelihatan oke mas kameramen tolong dibantu ya nah pertama yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat ukur ini ya adalah kita harus memerlukan kabel jam kabel apa yang namanya adapter ya adapter adapter mas kepanin di kepanin lali kepanin lali waduh bengkel lali kepanin nah ini adapter yaitu SMA itu PL ya ya kenapa nah nanti kita bandingkan ya menggunakan adapter ini dan kita gunakan jumper ini nanti bedanya apa ya tolong diperhatikan ya oke nah kita pasang dulu adapter set sing kenceng mas nanti kalau gak kenceng nanti cil kata ya nah oke nah kelihatan gak ini kelihatan kelihatan oke toko yura ke toko yuk gini aja mas biar lebih kelihatan dicobot ini ya kita manual tanpa tripod oke oke loh kita klambinnya gitu ya wah ya ternyata membaca nanoVNA di siang bolong kayak gini agak sulit ya ini ini nanya gimana nah udah kelihatan oke terimakasih nah ini adalah SWR nya 1,02 ya 1,02 ya 1,02 frekuensinya bentar ini ini ya kelihatan ya oke saya jalankan ceret 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 139,72 kebetulan 139,72 disini SWR nya 1,02 nah kita coba nanti apa bedanya sih menggunakan kabel jumper bawaannya eh apa namanya nanoVNA ini dengan tanpa kabel jumper nah kita coba dulu aja kita cepat ya masih ingat toh masih ingat toh ya disini 1,01 bisa 1,02 kadang gesek kan gak masalah ya kecil sekali nah kita copot iya ini nya masih dapet susah eh kita coba dulu ini ini iya sangat hati-hati sekali njimba nah kita pakai kabel jumper nya dipasang saru nah ini kabel nya leak nih bagus tuh nah ini kabel jumper nya ya kita pasang ya apa yang terjadi hmm bentar kita main gini mojso ketok kok anggil ketok motris ketok motris iya butuh sesuatu yang gelap ini susah yang kelihatannya ini hmm nah nah ketok weh nah frekuensi 139,72 geser ya mat nya ya selain geser selain geser ya nih nah geser kan ini kan 1,19 1,19 nah dia geser kemana disini jepret di 1,4 0,2 dan SWN nya tinggi sekali 1,12 sedangkan tadi SWN nya 1,01 ini disini 1,12 nah ini cuma pengaruh dari kabel jumper bawaan dari nano VNA nah bagi kalian yang sudah menggunakan nano VNA ya ya jangan asal pakai ya nah pasti ada literatur yang harus dipenuhi apa itu tadi ya itu tadi kita lanjutkan video mungkin besok depan ya kalau banyak yang komen nanti tak lanjutin kalau banyak yang subscribe dilanjutin kalau enggak ya yaudahlah ada gunanya kan berarti videonya oke terima kasih top apa lagi Assalamualaikum warahmatullah warahmatullah itu ketawa terima kasih